Yo guys, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like video ini biar kalian dapet jodoh kayak gue Let's go to dulu langsung aja masuk ke videonya Yo guys, kembak balik lagi sama pokoknya yang pasti masih Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya guys Oke guys, jadi hari ini tuh ada berita bahwa Brutal itu anniversary yang pertama Sebenernya bukan anniversary yang pertama sih Lebih ke anak-anak GHnya yang sudah setahun dia tinggal disana Jadi udah setahun tinggal disana Kalau kalian tau anak-anak GH itu berkumpul ya Awalnya itu tuh 7 Jadi gue ceritain ya, gue ceritain ya Mungkin ini kalian gak banyak tau Mungkin kalian udah tau apa belum ya Dari anak-anak Brutal yang lainnya Atau anak-anak GH langsung ya Jadi ini bermula pada tahun lalu Bahwa awal-awalnya tuh sebelumnya ada pembahasan Untuk ingin membuat gaming house atau rumah tinggal bareng-bareng ya Biarkan banyak juga yang dari luar kota yang pada gak kos kesini Contohnya waktu itu ada Kevin awal-awal Terus lagi ada si Ledip Ya kan Dan beberapa teman-teman juga ada yang tinggalnya juga sendiri gitu kan Kayak Malik ya Gak sama bokapnya Udah misah Udah pisah tempat Dan juga ada beberapa teman yang lain juga Yang pengen coba untuk keluar dari zona nyamannya atau dirumahnya gitu Jadi mereka mencoba untuk tinggal di luar selain dirumah ya Ibaratnya lagi mencoba survive gitu Bagaimana tanpa adanya orang tua atau orang-orang terdekatnya gitu kan Nah sebenernya tuh jauh sebelum itu Ya itu hanya wacana-wacana Sampai di titik waktu itu Lagi ngobrol-ngobrol lucu Ya lucu coi ya Lagi ngobrol-ngobrol lucu Tiba-tiba LSTL cetus Kenapa lu gak tinggal deket rumah gua aja Di sana mungkin ada kontrakan yang bisa kalian tinggalin bareng-bareng Pada saat itu kayak gitu tuh Akhirnya LSTL cetus gitu Dan LSTL juga bilang nanti mungkin gua coba bantu untuk beberapa waktu gitu ya guys Ya entah bantu misalnya kalo anak-anak misalnya ada kurang buat nyewa rumahnya atau apa LSTL bakal coba bantu gitu coi ya Akhirnya beberapa anak ngobrol ya Waktu itu kalo gak salah Malik yang hitusin untuk minta bantuan gua Ada adanya ide ini dan terrealisasikan gitu coi ya Gua bilang ya dari sisi baiknya dan sisi buruknya Apa nanti problem-problem yang bakal dialamin Jadi disitu gua kasih tau ke mereka semua Dan akhirnya mereka minta bantuan untuk bikin peraturan apapun itu Jadi mereka minta bantuan gua untuk kesana gitu coi ya Dan akhirnya gua udah ngebantu Gua udah buat gua juga ngurusin mereka juga ya Sampai satu tahun ini Itu lah itu garis besarnya intinya GH terbentuk Nah kan jadi mereka nyewa selama satu tahun Dan Oktober ini Masa berlaku nyewa disana sudah habis Dan kenapa bang gak tinggal disana lagi Menurut gua karena ya kalo kalian tau ya Ada namanya banjir ya guys ya Disitu yang ngebuat mereka tuh takut akan lebih lama disana Karena tadi awalnya ada pembahasan juga kita mau setahun lagi disana Baru pindah ke tempat lain gitu coi ya Tapi kayaknya menurut gua sih gak worth it kalo sampe nunggu banjir lagi Karena kita udah tau ini banjir Dan lebih baik ya mending kita pindah gitu coi Daripada ngambil resiko disana gitu Jadi mereka pindah dan ketemu di Adalah Dan awalnya itu di Brutal tuh cuma ada sekitar Jadi cuma ada tujuh orang ya GH dan tiba-tiba seonggok matem ya Tiba-tiba ngikut-ngikut aja gitu coi ya Tapi gak apa-apa Alhamdulillah dia bisa diterima disana ya Dan bisa juga ikut di GH sana Berpartisipasi di GH sana gitu coi ya Oke kita sekarang Lihat disini ada Brutal Anifici Seri Dan kita gua mau liat nih ya Nah pertama kali upload itu 9 bulan yang lalu Gak pas nih Gak pas 12 bulan yang lalu ya Jadi ini di upload itu Bulan apa sih Bulan Desember Bulan Desember ya guys ya Di 2023 Sebenernya ini record itu juga udah lama coi ya Jadi ini 3 bulan setelah mereka tinggal bareng Sekarang kita liat dulu Brutal Aniversari pertama Sebenernya bukan Brutal Aniversari pertama sih Brut GH Aniversari Setahun gitu coi ya Jadi umur mereka di Tinggal bareng-bareng itu setahun ya Kita doain aja semoga Tahun berikutnya mereka masih bisa bareng Tapi walaupun gak bisa bareng Misalnya gak bisa bareng ya guys Misalnya gak bisa bareng lagi Ada orang baru atau nanti berkurang Jadi kita tetep temen Kita tetep bersilaturami Kita tetep bantu satu sama lain Oke kita tonton dulu ya Ini gua jujur gak tau ya Emang mereka kemarin mau upload tentang ginian Tapi gua gak tau Rikote gak tau Karena ini mereka juga lagi Sibuk-sibuknya juga lagi pindahan Jadi ngemas-ngemasin barang Ini ya disempet-sempetin bikin ini guys ya Oke kita langsung to the go 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 Oh ini ceritanya lagi bareng ngumpul ya Nanti ngotot-ngotot Bisa aja lo Bisa aja ektingnya Tawa-tawa doang guys Terus ngantin dibuang Ini nih 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 Ini nih nih Oh ini nih nih Tawa-tawa doang ya Terus ngantin dibuang ya Mereka tuh tinggal disini tuh Karena idenya Elestial ya Dibantu Elestial juga Untuk beberapa part Jadi ini udah setahun Ini mengingatkan bahwa mereka Sudah setahun disini ya Silahkan pindah Sudah setahun mas Kita jadi putar Yaudah, makasih mas Yaudah, makasih mas Udah setahun, makasih kita harus pindah guys Udah setahun Betul Iya juga ya, kita udah satu tahun disini Iya ya, cepet banget waktu deh Iya kan, perasaan baru kemarin dah Enggak, Matem gak tinggal setahun guys Matem gak tinggal setahun ya Dia tidak tinggal setahun Dia hanya, kalau gak salah Tidak, 7 bulan, 8 bulan Pokoknya, intinya Dia gak tinggal setahun ya Woy, anjing Santai ya man Santai ya man Gue punya game bagus banget, anjing Ini bagus banget buat dimainin Apa lupa ada Game anjing Woy Setelah pada galau guys, saya galau Kita ada setahun Yaudah disini Hah, setahun apaan Maksudnya Ya Yaud, kita tinggal disini ada setahun Maksudnya gak hati sih Yaudah kita siap-siap yuk Udah setahun Kontrakannya sudah habis Emang iya, udah setahun ya Oh iya Oiya Anjay Ceritanya Ini ya guys ya Sedih sedih guys ya Ini gak punya kamar ini sebenernya Dia gak punya kamar guys Ini orang satu-satu yang gak punya kamar Maksudnya tinggal gak punya kamar gini guys yang dimasukin di TMA sakit guys jatuh anjing goblok goblok udah rapi-rapi kesnya wah setahun coi setahun lo tuh begini begini anjir Kevin masih gendut gua co bang gak mau piket bang akibat di borgo eh piket berdua kan lebih gampang anjir daaannnnnnn oh ya ajre sama si asef tinggal berdua ya guys yah itu emang karena gak pernah dibersin iya gak pernah dibalik kesini langsung diajak main SG2Alek yah guys ya jujur kalo pindahannya ajre paling ribet guys jujur aja Paling banyak barangnya dia Lihat nah audionya berapa banyak Nah ini pas peraturan pertama Yang gue sebutin guys ya Peraturan-peraturan yang di GH ya Hey, hey Pam Maligai, maligai Nggak apa-apa kayak gituan Bang Tapak Sudah dibenderin kah itu? Ganjeng gue AC ya Tempat dagangnya Tapak Cok Orang mantap apa coba? Nih, menunya udah mulai lengkap Nggak ada kopi Kopi, kopi Kopi Waktu itu tidak terasa ya guys ya Udah setahun, dua tahun, tiga tahun Oh iya anjir Di lantai 3 banyak banget ya Kenangan ya guys ya Ya kenangan ya sih yang Nah itu Tahun baru coy Mem Udah punya PC sekarang ya Beda banget Kepin dulu sama sekarang ya Dulu gendut banget guys Goblok anjir ini Dulu gendut Dulu gendut Dulu gendut Dulu gendut Alou talou Nih mereka bener-bener beres-beres ya guys ya BAM BAM Hai ngapa iklan anjing ada yang ketinggalan nggak nggak ada brutal, 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 brutal damn sedih guys oh man pengajian guys wow oh ini sama dopamine dulu ya sama dopamine ya woi ayo cepetan eh iya iya oke aman 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 good bye and welcome the new life iya iya hedgehog yani emang lebih gede kas ya lebih gede nih lebih gede gua jujur belum pernahphone rasa pini sih Iya Lah Gue dimasukin disitu Eh Maksudnya Oke guys Jadi itu dia ya Bahwa disini kita bisa liat bahwa Brutal itu Punya Gaming house yang baru Tapi gue juga sempet bilang Bahwa Kita gak ada yang tau ya Nanti kita masih bisa bersama-sama Nanti mungkin ada yang bisa lagi Kita gak ada yang tau Mungkin ada kesibukan atau apa Ada Ada something yang hal yang baru ya Mungkin nanti brutal juga Ya mungkin ya guys Gak bisa tinggal bareng-bareng lagi ya Kemungkinan Dan itu pasti ada waktunya menurut gue Dan emang yang gak bisa ditinggalkan adalah kenangan Menurut gue ya Kenangan emang gak bisa ditinggalkan Itu pasti Sangat-sangat mengebekas Apalagi buat kalian Fans-fans brutal Yang udah tau Tempat-tempat brutal kayak gimana Gaming apa Kamarnya A Gimana B C gimana C gimana Dan ada apa aja Kejadian apa aja disana ya Sebenernya Kita bisa berpisah Tapi kenangan Tidak akan pernah terpisah Sejarah akan terus Dikenang Oke guys Jadi mungkin cukup sampai disini dulu Dan yang pastinya Disini kalian bisa lihat juga Ada Orang baru Siapakah dia? Tadi gue sebut sih Apakah gue Yang akan tinggal disana Tapi yang pasti Kalian sudah tau orang siapa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya